Intro Ya, sekarang saya ungkap, saya ambil bagaimana asas legalitas ini di dalam agama Islam. Ya, saya ambilkan di sini. Di dalam surah Al-Isra, di dalam ayat 15 saya bacakan artinya bahwa dan kami Allah, maksudnya kami itu Allah, tidak akan mengahzab, menghukum seseorang sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi apa artinya ini para mahasiswa? Bahwa Allah tidak akan mengahzab atau menghukum seseorang meskipun dia melakukan perbuatan apapun, perbuatan jahat atau tercelak menurut agama. Dan itu tidak akan terjadi selama Allah belum mengutus seorang Rasul. Jadi dengan diutusnya seorang Rasul, berarti di situ sudah ada asas legalitas begitu. Jadi sebelum ada utusan seorang Rasul, maka siapapun yang melakukan perbuatan, dia tidak mungkin dapat diasab oleh Allah SWT. Karena janji Allah sebelum kami mengutus seorang Rasul. Tapi ketika Rasul sudah diutus dan Rasul yang memberikan penjelasan tentang yang benar, yang salah, yang hak, yang batil, yang haram, yang halal, seperti itu. Maka kalau ada umat yang kemudian melakukan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, maka dari situ kita bisa mengerti bahwa azab Allah akan turun ke muka bumi. Begitu. Berikutnya, di dalam surah Al-Qasas, di ayat yang ke-59, saya bacakan artinya, dan tidaklah Allah membinasakan sebagai pidana penduduk suatu kota sebelum dia, Allah, mengutus di kalangan penduduk kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat Allah, memberitahukan dan menjelaskan hukum-hukum Allah, begitu. Jadi ini juga sama hakikinya, bahwa inilah asas legalitas yang ada di dalam agama Islam, bahwa konser berpikir yang dikemukakan di dalam ayat suci Al-Quran yang dilangsung dari Allah SWT, Allah memastikan azab itu tidak akan turun sepanjang manusia itu, di tengah-tengahnya belum ada utusan, yaitu seorang Rasul. Itu caranya berpikir. Itu yang pertama. Jadi, para mahasiswa yang saya hormati, bahwa konser berpikir ini tentang teori pemidanaan yang berkembang ini dari KUHP-WVS ke rancangan KUHP, itu dibagi ke dalam tiga masalah dasar tadi. Yang pertama, tindak bidana, asas yang ada di dalamnya asas legalitas. Kemudian, berbicara masalah tindak bidana dan pertanggung jawaban bidana. Nah, itu di dalam asas kesalahan. Nah, kita sampai kepada asas kesalahan. Para mahasiswa yang diramati Allah, di dalam bab dua tentang tindak bidana dan pertanggung jawaban bidana, saya jelaskan nanti, semua akan dikemukakan bagaimana formulasi rancangan KUHP yang berbicara masalah tindak bidana dan pertanggung jawaban bidana. Saya baca yang pertama dulu, tentang tindak bidana. Ya, saya bacakan. Ya, tindak bidana di dalam pasal 11, dikemukakan, diformulasikan dalam rancangan KUHP, tindak bidana adalah perbuatan, melakukan atau tidak melakukan, sesuatu yang oleh peraturan perduang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan bidana. Nah, para mahasiswa, menganalisis konsep berpikir dalam pasal 11 ini, apa yang dimaksud dengan tidak bidana, yang pasal 11 ini tidak ada di dalam KUHP-nya Belanda. Jadi di KUHP Belanda tidak ada formulasi-formulasi tentang tidak bidana. Dan salahnya orang di Indonesia, pasal 1-1 itu dianggap sebagai tidak bidana. Padahal itu salah mutlak. Padahal bahwa pasal 1-1 itu, asas legalitas adalah asas pengesahan. Ia dasar hukum. Dasar hukum untuk mengatakan FED menjadi setrabar FED. Nah, di dalam pasal 11, rancangan KUHP, para mahasiswa, tadi sudah saya bacakan, saya ulangi lagi. Yang disebut dengan tidak bidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan. Sampai di sini. Jadi tidak bidana itu, tidak bidana itu perbuatan. Melakukan atau tidak melakukan. Kalau dibahasakan hukum bidana dengan kerangka berpikir, perbuatan melakukan itu deliknya adalah delik komisiones, begitu. Atau tidak melakukan, tidak melakukan itu delik komisiones. Itu caranya berpikir. Jadi tidak bidana adalah perbuatan melakukan delik komisiones, tidak melakukan delik komisiones, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan bidana. Para mahasiswa, dari sini kita bisa simpulkan konsep berpikir di dalam pasal 11 ad 1, itu meluputi tiga hal. Yang pertama, bahwa yang disebut dengan tidak bidana adalah perbuatan. Dan perbuatan itu baik aktif maupun pasif. Melakukan atau tidak melakukan. Begitu. Itu satu perbuatan. Kemudian yang kedua, dirumuskan dalam perundang-undangan. Dilumuskan dalam perundang-undangan. Dan yang ketiga, diancam dengan bidana. Jadi dikatakan tidak bidana itu para mahasiswa, bahwa konsep berpikirnya ada, yang pertama, dia melakukan perbuatan, baik pasif maupun aktif. Dan dia yang kedua, perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan dilarang, menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan bidana. Jadi ada tiga hal, sekali lagi, perbuatan dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan bidana. Kita mencoba untuk meng-cross masalah ini. Saya coba untuk mengungkap pasal 11 ad 1 ini, bagaimana sikap dari para pembentuk undang-undang yang ada di Indonesia merespon bagaimana formulasi pasal 11 ad 1 itu dikemukakan. di dalam perundang-undangan di Indonesia. Saya ambil undang-undang nomor 11 tahun 2008, undang-undang tentang IT. Seperti yang tadi dimaksudkan oleh pasal 11 ayat 1, yang disebut dengan tidak bidana. Saya cross dengan pasal 27. Para mahasiswa tahu, kalau pas membuka ini, di dalam bab 7, judulnya adalah perbuatan yang dilarang, pasal 27. Kalau kita baca, yang pertama, diambil satu sampel saja, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan. Jadi kalau kita lihat babnya perbuatan yang dilarang, para mahasiswa harus lihat dulu formulasi pasal 27 ayat 1 paling tidak. Ambil satu saja. Saya ulangi lagi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan. Para mahasiswa tidak bisa langsung mengatakan bahwa pasal 27 ini adalah tindak bidana. Mengapa begitu? Karena di sini rumusan tindak bidana sebagaimana dimaksud pas 111 ayat 1 tadi dirancangkan KUHP tidak terpenuhi seluruhnya. Apa buktinya? Di sini disebutkan setiap-setiap orang yang dengan sengaja melakukan tanpa hak mendistribusikan itu perbuatannya, menransmisikan itu perbuatannya dan seterusnya menggunakan awal lemah itu berarti perbuatan. Dan perbuatan itu dirumuskan di dalam pasal 27 ayat 1. Terpenuhi rumusan undang-undang. Tapi yang ketiga apakah di sini di dalam pasal 27 ada ancaman bidana? Tidak. Tidak ada ancaman bidana. Jadi berarti pasal 27 ini bukan tindak bidana. Begitu caranya berpikir. Nah para mahasiswa program dokter yang insyaAllah dapat hormat Allah kita akan lihat dulu kalau pasal 27 ini bukan tindak bidana kemudian pertanyaannya bagaimana supaya pasal 27 ini dapat menjadi tindak bidana. Begitu caranya berpikir. Nah supaya pasal 27 ini menjadi tindak bidana maka pasal 27 ini harus diformulasikan kembali di dalam bab ketentuan bidana. Caranya berpikir begitu. Supaya apa? Supaya perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang di pasal 27 ayat 1 itu ada sanksi bidananya. Nah di mana perbuatan yang ada sanksi bidananya pasal 27 ayat 1 ada di dalam bab ketentuan bidana. Saya ambil kita lihat pasal berikutnya pasal 45 ya pasal 45 ketentuan bidana persis kemudian kita baca pasal 45 ayat 1 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 sudah sampai disitu saja lainnya gak usah dibaca itu dijatuhi bidana penjara paling lama 6 tahun dana atau dana paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi jelas bahwa pasal 27 ayat 1 ini bukan tidak bidana. Mengapa? Karena di pasal 27 ayat 1 tidak ada sanksi bidana. Nah sanksi bidana baru ada di pasal 45 ayat 1 begitu. Ya para mahasiswa sekarang dengan begini akan sadar betul bahwa tidak semua perbuatan yang dilarang itu tindak bidana. Mengapa? Karena perbuatan yang dilarang itu hanya perbuatan yang dilarang. Dia ada pelagunya ada perbuatannya dan perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang. Padahal rancangan KUAP di dalam pasal 11 ayat 1 bahwa dikatakan tindak bidana itu kalau tiga terpenuhi ada perbuatan dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan bidana. Nah di dalam pasal 27 ayat 1 meskipun judul babnya perbuatan yang dilarang tapi dia bukan merupakan tindak bidana. Bagaimana supaya dia menjadi tidak bidana dirumuskan penentuan pidana. Itu ada di dalam pasal 45 ayat 1. Salah satu contoh. Sekarang kita teruskan di dalam undang-undang ini di dalam pasal berikutnya pasal 50 pasal 52 kita lihat disini mengapa saya sebut ini? Karena pasal 52 ini ada pemberatan berarti pasal 52 itu seolah-olah menjadi alasan memperberat memperberat apa? Memperberat pasal 27 ayat 1 yang dirumuskan dalam pasal 45 jadi para maizoswa yang dirumuskan ada kaitan sistem antara pasal 27 45 ayat 1 kemudian 52 ayat 1 ini terkait salah satu konsep berpikir urut yang harus kita pegang teguh karena dengan begini kita akan paham betul bagaimana sebuah undang-undang di luar KUHP itu diformulasikan saya bacakan dalam hal tindak bidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang menyangkut kesuswilaan eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari bidana pokok nah ini bukti para mahasiswa mengapa? karena pasal 52 ini menjadikan alasan memperberat memperberat apa? tapi disini yang menjadi menarik apa? para pemotok undang-undang itu ada keteledoran yang sama sekali tidak bisa dipahami mengapa begitu? sebenarnya pahamkan betul dalam hal tindak bidana sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 coba saudara danungkan betul apakah betul pasal 27 ayat 1 itu tidak bidana? kan sejak awal tadi saya katakan bahwa pasal 27 ayat 1 bukan tidak bidana tidak bidana pasal 27 ayat 1 diremuskan di dalam pasal 45 ayat 1 jadi bukan pasal 27 apalagi 27 ayat 1 tidak ada sanksi bidananya dan sanksi bidananya hanya ada di dalam pasal 45 ayat 1 tapi mengapa pembentuk undang-undang dia merumuskan dalam hal tindak bidana ini sudah salah total apalagi tindak bidana itu adalah 27 ayat 1 dan kemudian yang menjadi menarik ada pemberatan ditambah seperti 3 mengapa? karena pasal 27 ayat 1 tidak ada ancaman bidananya jadi bagaimana mungkin dia ada pemberatan ini salah total seperti itu ya itu satu kemudian yang kedua dalam hal perbuatan betul perbuatan kan karena pasal sekarang kita lihat pasal 30 sampai dengan pasal 37 karena di dalam bab 7 dimulai dari pasal 27 itu akhirnya sampai pasal 37 tapi semua pasal di dalam bab 7 itu adalah perbuatan jadi ini betul dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 30 sampai 37 dan seterusnya di bidana dengan bidana pokok ditambah sepertiga nah ini juga aneh lagi mengapa saudara? kalau dikatakan perbuatan itu betul karena pasal 30 sampai 37 adalah perbuatan tapi mengapa ada pidana pokok yang ditambah sepertiga sementara pasal 30 sampai 37 tidak ada sanksi pidananya ini salah total juga kemudian yang ketiga dalam hal perbuatan betul 30 sampai 37 sama dengan ayat 2 itu ada tambahan sepertiga ini juga salah total yang salah bukan perbuatannya tapi pasal 30 sampai 37 itu tidak ada sanksi pidananya nah kemudian yang empat dalam hal tidak bidana sebagaimana dimasuk pasal 27 sampai 37 dilakukan oleh korporasi di bidana dengan bidana pokok ditambah 2 per 3 ini juga yang menarik sekali untuk tiga haji dari sini para mahasiswa yang dirumat Allah kita akan tidak bisa gegabah untuk menelah bagaimana formulasi tindak bidana yang dirumuskan dalam rancangan KUHP di pasal 11 ayat 1 itu kemudian dicoba untuk diterapkan di dalam formulasi undang-undang di luar KUHP utamanya di undang-undang 11 tahun 2008 itu ternyata masalah besarnya muncul ada di situ tapi kalau para mahasiswa tanya kenapa itu tidak dirubah merubah ini tentu dengan menggunakan dengan melakukan seminar nasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu jawabannya kita kembali lagi ke rancangan KUHP ke pasal berikutnya ya ini pasal 11 sudah kemudian jadi tindak bidana di sini sudah disebutkan kemudian ayat 2 untuk dinyatakan sebagai tindak bidana selain perbuatan tersebut dilarang selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan bidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk dinyatakan sebagai tindak bidana selain perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat nah ini para mahasiswa kembali kita ide dasar filosofi dirumuskannya rancangan KUHP adalah ide keseimbangan jadi kalau kita ngomong seperti ini maka pasal 11 ad 1 ini tindak bidana dalam arti formil diimbangi dengan tindak bidana dalam ayat 2 tindak bidana dalam arti material apa maksudnya material disini dikatakan dinyatakan sebagai tindak bidana selain perbuatan tersebut diancam dengan bidana oleh peraturan undang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat para mahasiswa dari sini pelan-pelan untuk kita pahamkan betul yang terjadi fenomena perundang-undangan fenomena peradilan di Indonesia bahwa banyak sekali kasus-kasus yang sama sekali tidak bisa kita katakan sebagai kasus yang yang biasa atau kasus yang besar tapi kasusnya kasus sepele begitu satu contoh adalah kasus pengambilan moka yang dilekan oleh Bah Mina yang ada di Purwokerto sebenarnya bisa tahu ketika hakim memastikan bahwa moka yang diambil oleh Bah Mina itu jumlahnya cuma tiga tapi pertanyaan polisi waktu itu di Polsek Purwokerto ditanyakan ada apa kok sampai rame kayak begitu polisi yang menangkap yang dilapori yang membawa Bah Mina sebagai pengambil moka itu mengatakan ini dan ada orang tua yang mengambil moka berapa yang diambil tiga kemudian tiga itu kalau dijual berapa dijual itu 1.700 berarti kalau tiga itu berarti 2.100 nah karena pasal 362 di dalam KUHP Belanda pasal 362 itu pasal pencurian yang ancaman bidananya ada 5 tahun dan dadanya 900 ada begitu ya itu sudah berarti perbuatan paminah itu sudah dianggap masuk di dalam pencurian biasa pasal 362 bukan pasal 364 karena pasal 364 itu pencurian ringan dan pencurian ringan itu harga barangnya tidak lebih dari 200 harga barang yang dicuri tidak lebih dari 250 rupiah karena lebih maka menjadi pencurian biasa tanyaannya di dalam pasal 362 para mahasiswa saudara bisa lihat saya ingat rumusannya mohon maaf kalau saya salah tapi hakikinya ini barang siapa mengambil tadi kata-katanya barang siapa mengambil barang suatu milik seseorang barang siapa mengambil barang milik seseorang untuk dimiliki secara merawalan hukum gitu diancam dengan bidana penjara 5 tahun atau denda 900 rupiah 900 rupiah itu sudah dikalikan 60 x 15 menurut undang-undang nomor 18 tahun 60 jadi dari situ jelas bahwa pasal 362 ini memidana seorang yang melakukan tidak bidana pencurian kalau harga barangnya itu sudah lebih dari 250 rupiah tapi ketika kita pikir dalam tentang konsep berpikir tentang teori pemidanaan yang ada di dalam pasal 362 apa untuk dimiliki secara melawan hukum nah para mahasiswa sudah barang pasti kalau kita mengatakan untuk dimiliki melawan hukum apakah betul bahwa perbuatan Mbah Minah itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum kalau saudara mengatakan melawan hukum berdasar pasal 362 itu gak salah karena memang perbuatan Mbah Minah itu dirumuskan dalam pasal 362 tetapi kalau kita berpikir panjang karena ini konsep berpikir melawan hukum itu apakah hanya melawan undang-undang ini masalah ada disitu jadi kalau melawan hukum itu ternyata bukan hanya melawan undang-undang tapi juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat mengapa hakim tidak berpikir itu apakah masyarakat mempunyai pandangan lain terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Mbah Minah saya ungkap kasusnya karena mohon maaf saya ada catatan khusus untuk ini ketika Mbah Minah panen kedele dan kebetulan sawah Mbah Minah itu berbatasan dengan perkebunan mocha yang dimiliki oleh perusahaan maka Mbah Minah ketika panen kedele di tengah hari itu dia melihat ada satu pohon yang pohon itu ternyata ada tiga mocha yang sudah menguning dan sudah barang pasti layak untuk diambil karena diambil perusahaan maksud saya ya sudah menguning nah kemudian Mbah Minah timbul niat kalau mocha itu saya ambil kemudian saya tanam di dalam di perkemburan saya di lahan rumah saya maka anak cucu saya akan bisa makan mocha begitu yang dipikir Mbah Minah langsung Mbah Minah datang ke pohon itu mocha itu diambil setelah mocha itu diambil ditaruh di bawah pohon ditutupi tidak ya hanya ditaruh di bawah pohon kemudian Mbah Minah kembali ke sawah untuk panen ke Deli para mahasiswa ketika Mbah Minah kembali panen ke Deli seorang mandor yang bernama Tarno itu datang dan ada gelagat bahwa ada muka di bawah pohon yang ternyata paling dekat dengan muka di bawah pohon itu adalah Mbah Minah maka Tarno langsung datang ke Mbah Minah dan tanya pada Mbah Minah Mbah ya siapa yang mengambil muka ini Mbah saya boleh nak loh kan bukan milik Mbah oh ya sudah mohon maaf nak silahkan kalau diambil kembali nah kemudian diambil oleh mandor Tarno eh ternyata dibawa ke Polsek dibawa ke Polsek dilaporkan bahwa ada pencurian muka yang ngambil Mbah Minah kemudian Mbah Minah dipanggil ditangkap dibawa ke Polsek dan digegerlah Polsek itu karena ada seorang tua yang sudah tua yang umurnya mungkin sudah sampai 60 tahun yang mengambil muka kemudian kemudian karena di ruang depan itu terjadi kegegeran karena Mbah Minah ditangkap gara-gara ngambil muka 3 maka Kapolsek dilapori oleh petugas yang penegak hukum yang menangani kasus ini dan menyampaikan ada apa ya ada pencurian dan pencurian apa pencurian muka berapa yang dicuri 3 berapa kalau dijual harganya 1.700 dan berarti kalau 3 berarti 2.100 maka saat itu para mahasiswa Pak Kapolsek langsung memastikan bahwa apa yang dilakukan Mbah Minah itu ternyata sesuai dengan formulasi pasal 362 begitu nah ini yang harus kita pikirkan betul-betul para mahasiswa mengapa karena di dalam pasal 362 itu ada unsur sifat melawan hukum dan di dalam teori kata melawan hukum konsep lawan hukum itu ada melawan hukum secara formil dan ada melawan hukum secara materiel itu caranya berpikir itu teori hukum bidana bagaimana arti melawan hukum secara formil melawan hukum secara formil itu artinya melawan hukum sama dengan melawan undang-undang dan hapusnya melawan hukum juga ditentukan oleh undang-undang sedangkan melawan hukum secara materiel artinya apa bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dikatakan melawan hukum secara materiel itu artinya melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, begitu nah, di dalam ilmu, teori hukum bidana melawan hukum secara material ini ada dua fungsinya, ada fungsi positif dan ada fungsi negatif apa artinya fungsi positif? fungsi positif itu artinya bahwa sifat melawan hukum material, hukum yang hidup dalam masyarakat ini, itu bisa menjadi dasar untuk memidana seorang yang melakukan tidak bidana walaupun tidak tertulis dalam undang-undang itu fungsi positif nah, fungsi negatifnya apa? yaitu hukum yang hidup itu bisa menjadi penghapus sifat melawan hukum perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang kita cross sekarang para mahasiswa kasus Bahminah, kalau kita coba untuk menganalisis kasus Bahminah ini dengan konsep berpikir sifat melawan hukum material yang hidup di dalam masyarakat bukan melawan hukum yang ada dalam undang-undang karena harus kita berpikir secara sempurna kalau kita lihat pencurian saudara-saudara, saudara para mahasiswa program dokter pencurian itu kan mesti berkaitan dengan masalah satu, waktu yang kedua, barang yang dicuri kemudian apakah barang yang dicuri itu barang yang sangat berharga atau barang yang sangat sepele kita cross dengan Bahminah Bahminah dikatakan mengambil muka 3 itu ada sekitar sekitar, mohon maaf kalau salah ada sekitar jam 11 siang kemudian yang kedua barang yang dicuri, muka yang dicuri itu ditaruh di bawah pohon tidak tutupi? Tidak kemudian yang ketiga apakah muka 3 itu kalau dibandingkan dengan pemilikan perusahaan perkebunan muka yang mungkin jumlah mukanya tidak bisa terhitung jumlahnya berapa juta buah muka maka kalau diambil 3 pertanyaannya apakah 3 itu sepele atau besar menurut ukuran kita tentu sangat sepele karena apa? muka yang diambil Bahminah itu adalah muka milik perusahaan yang kalau kita mencoba untuk melihat ke depan bagaimana ada muka 3 saya kira ketika muka itu dipanen oleh perusahaan maka muka 3 itu mungkin ketika itu belum masak dan kemudian dibiarkan karena belum masak tidak diambil nah ketika sampai waktunya Mbak Minah panen gedeli muka 3 itu sudah menjadi masak dan keempat para mahasiswa apakah kalau seorang pencuri ditanya apakah kamu mencuri? tentu tidak ada pencuri yang mengatakan ya saya mencuri Mbak Minah tidak langsung dikatakan siapa yang ambil Mbak? saya yang ambil nah inilah para mahasiswa jadi sifat melalui hukum material ini itu harus kita pahami betul karena ini teori karena ini harus ada pada kita kita tidak bisa meninggalkan cara berpikir konsep berpikir teori melawan hukum melawan hukum itu ada melawan hukum formal dan material yang material tadi ada fungsinya positif sama negatif jadi kalau masyarakat mengatakan 3 muka itu menurut ukuran masyarakat menurut ukuran hidup yang hukum yang hidup dalam masyarakat Mbak Minah tidak mencuri maka pernyataan masyarakat itu menjadi alasan untuk menghapus perbuatan Mbak Minah yang tercantum di dalam pasal 362 nah itu artinya dalam fungsi yang negatif itulah para mahasiswa yang harus dibikirkan betul tentang sifat melalui hukum material di dalam fungsinya yang negatif tapi kalau rancangan undang-undang sifat melalui hukum material ini baik berfungsi secara positif maupun negatif apa buktinya di dalam pasal 1 ayat 3 tadi itu di dalam pasal 11 ayat di dalam pasal 11 ayat 2 juga menjadi alasan untuk mengatakan bahwa sifat melalui hukum dalam sifat melalui hukum dalam material dalam pengertian negatif ini berlaku baik positif maupun negatif buktinya apa di dalam pasal 11 ayat 2 bahwa hukum yang hidup itu bisa menjadi alasan untuk menjatuhkan bidana terhadap tindak bidana yang dilakukan oleh seseorang begitu dan juga berlaku berfungsi secara negatif bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat bisa menghapus perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang itu para mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati